Intro Pemirsa Kembali lagi di Sherhill in Social Media News Bersama saya, Hana Hanifahira yang akan menemani Anda Indonesia memperingati Hari Buruh Nasional setiap tanggal 1 Mei Buruh di Indonesia kerap kali menuntut hak-haknya Di antaranya upah atau gaji yang pembayarannya tertunda Dan masih banyak hak lainnya yang perlu terlaksana Pemirsa Hari Buruh ini ternyata lahir dari sejarah yang menyedihkan dan kelam Berawal dari aksi demonstrasi besar-besaran Buruh di Amerika Serikat pada tanggal 1 Mei 1886 Pasalnya, Buruh diperbudak dengan kebijakan jam yang tidak manusiawi Pada masa reformasi melakukan reatifikasi Konferensi International Labor Organization ILO No. 81 tentang kebebasan Serikat Buruh dan perintah menjadikan Hari Buruh sebagai hari libur nasional di bulan Mei Peraturan tentang hari buruh tersebut tertuang dalam Kapres No. 24 tahun 2013 Tentang penetapan tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional Yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhono pada tahun 2013 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara langsung menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi Atas dedikasi semua pekerja yang tiada henti Dalam peringatan Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei Joko Widodo berpendapat bahwa Roda perekonomian negara terus tumbuh, bergulir, dan tetap bergerak maju Terutama berkat kerja keras dari para pekerja di berbagai bidang Harapan kami untuk para buruh di Indonesia Semoga para buruh di Indonesia semakin sejahtera dan berdaya Berlaku dan diperlakukan sesuai etika Serta bekerja dengan rasa bahagia Selamat Hari Buruh untuk para pekerja dan buruh di seluruh dunia Tetap semangat dan semoga segala lelah dan kerja keras Dapat berbuah manis di kemudian hari Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Hana Hanifahira Pamit undur diri Sampai jumpa di Share Hill in Social Media News berikutnya Sampai jumpa di Share Hill in Social Media